Kota Lama sudah menjadi salah satu tujuan wisata paling populer di Semarang Menyaingi Lawang Sewu dan Lenteng Sampokong Tempat ini terkenal karena nuansa Eropa yang kental terasa dari bangunan-bangunan yang ada Kota Lama has been one of the most popular tourism in Semarang Riva Lawang Sewu dan Sampokong Tempo Tempat ini terkenal karena kota Eropa yang besar datang dari bangunan Komplek Kota Lama sudah ada sejak 1700-an dan menjadi salah satu pusat pemerintahan Belanda pada waktu itu Komplek Kota Lama has been there since 1700-an dan it became the central government when touched here Banyak orang yang menyebut kawasan Kota Lama sebagai Little Netherlands berkat kaya bangunannya yang berbeda dari daerah sekitarnya Setelah kemerdekaan Indonesia, kawasan Kota Lama ini menjadi salah satu cakir budaya terluas yang ada di Semarang Sekitar 50 lebih bangunan lama di kota ini, Kota Lama berdiri dan masih difusikan hingga sekarang Setelah kemerdekaan Indonesia kembali di Semarang, tersebut lagi di sekitar 50 orang bangunan lama di sebuah kota Lama ini masih berfungsi dan masih berguna. Ada banyak tempat dan aktivitas seru yang bisa Anda lakukan saat mengunjungi kawasan kota lama Semarang. Salah satunya adalah Gereja Belenduk yang merupakan saksi sejarah langsung perkembangan kota Semarang karena telah berdiri sejak 1753. Ada banyak tempat dan aktivitas yang bisa Anda lakukan saat Anda lakukan kota lama Semarang. One of it is Belenduk Church. Belenduk Church is Semarang became more modern and it has been there since 1753. Bangunan ini memiliki arsitektur bangunan yang unik. Bagian atapnya berbentuk setengah lingkaran seperti kubah masjid berwarna merah. Karena bentuknya inilah gereja ini dikenal dengan nama Gereja Belenduk dan menjadi landmark paling terkenal di kota Semarang. Because the shape of this church. So it's called Belenduk Church and this is one of the most famous landmarks in kota lama Semarang. Selain itu, bagi Anda bercinta barang antik bisa mampir ke pasar kritikan kota lama. And for you who love and see things, you can visit the kritikan market in kota lama. Berbagai perenak-perenik barang tempoh dulu bisa Anda temukan di pasar ini seperti mobil, yasan dinding, perangkau, dan lainnya. Harga tiap barang pun relatif murah, terutama bagi para kolektor barang tertentu. So you can buy some accessories from the old temple like a car, wall accessories, a temple, and anything else. So for the fee, it's so cheap for you guys who love, for you guys, for your collector, some things. Pasar ini selalu ramai pengunjung yang tidak hanya ingin berbelanja, tapi juga berfoto dengan barang-barang kuno yang unik. This market are always always there are a lot of people visit here not only for shopping but also take a picture with some old things that is so unique. Jika tidak inginlah berjalan kaki mengelilingi kota lama Anda bisa menyewa sepeda ontel di Gedung Popo tepatnya di bagian Tourist Information Selain menyewakan sepeda petugas di sini juga menawarkan guide yang akan menemani perjalanan Anda sambil menjelaskan sejarah setiap bangunan yang dilewati jika Anda tidak ingin berjalan di sekitar jika Anda tidak ingin berjalan di sekitar kota lama Anda bisa menjelaskan ontel atau jelaskan jika Anda tidak ingin berjalanan jika Anda ingin berjalanan Jika Anda ingin berjalanan juga me ingin berjalanan jika Anda ingin berjalanan juga meng Gracias sti 然后 selain kalian bisa mengatakan eras perkiraan seperti serta tengok berliling secara bebas menyusuri ganggang kecil kota lama untuk mengeksplorasi lebih jauh bangunan-bangunan unik yang ada. You also can feel free to explore this place to know about the other unique buildings. Selain sepeda ondala, Anda juga bisa sewa motor Vespa atau skuter di tempat ini. Not only sepeda ondala or ondala bike, you can rent Vespa or skuter here. Hal yang wajib tidak boleh terlewat tentu saja berfoto di tengah bangunan kuno berkaya Eropa. You must take some pictures in the center of the unique buildings building of the style Eropa. Banyak bangunan lama yang masih berdiri kokoh dan bisa Anda jumpai seperti Cafe Spiegel, Pabrik Praulayar, dan kantor pos. Kebanyakan bangunan yang ada pun masih difungsikan dan beroperasi dengan baik. There are a lot of buildings that are still useful such as Spiegel Cafe, Praulayar Corporation, and post office. It is also, this building also still operate until now. Jika ingin lebih autentik, Anda juga bisa mengunjungi bangunan tua terpenggalai yang memberikan cerita dan kesan unik tersendiri. If you want more authentic place, you can visit the old buildings that give you story and unique vibes.